Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Terima kasih. 5 tahun guys garansinya, jadi kalau misalnya lo pecah 5 tahun, lo tinggal minta ganti lagi, karena ini 5 tahun garansi untuk produk Red Sea nya, 5 tahun udah masa yang panjang dan gue tau kalian pasti suka, because I believe Red Sea is always there for the warranty and the help for the warranty. Ya, jadi ini, buat rasa 5 tahun sih panjang banget, lo gak usah takut, ini produk pasti akan last very long dan lo akan suka dengan produknya. The design is awesome, sturdy, and definitely with back of 5 years warranty. Okay, so what's next we want to talk about? So, okay, the pump itself doesn't come with a controller, so what you need to purchase separately is this Rift Run dual controller. With one controller, you can actually connect or control two pumps, either two pumps or one pump and one DC skimmer. Oh, okay, so this product can control two pumps ya? Two pumps, one pump and one skimmer. Oh, one pump and one skimmer. Okay, jadi ini controller itu belinya terpisah guys, set to set, but lo harus beli ini. So, this will not work without this ya? Oh, no, it has to be controlled. Jadi lo harus dipaksa beli ini ya? Nah, tapi keuntungannya adalah controller ini bisa dipakai buat dua produk. Jadi kalian bisa pakai, misalnya kalian punya dua pompa, dan dua pompa ini bisa masuk ke sini. Atau, kalian bisa beli satu pompa dan satu upgrade skimmer yang nanti akan kita bahas. Okay. Okay, so next in line we have here is the, okay what you're seeing here is the AC version, the reverse skimmer AC version, but we have recently also launched the DC version of the reverse skimmer. So, what you see here is actually a Riffer DC skimmer upgrade kit. So, for users who have the AC version of the skimmer, don't worry. We have the upgrade kit for you to upgrade your current skimmer to a DC version. Okay. So, this controller will work with this and together with the Riff Run pumps. Ini yang diban kalian adalah namanya upgrade kit. Upgrade kit itu adalah buat kalian yang udah pernah beli skimmer Riffer ini. Kalian gak usah lagi takut karena dia menjual upgrade kitnya untuk skimmer yang AC yang kalian punya. Jadi kalau misalnya kalian punya kan ini AC pump. Nah, kalian bisa upgrade ke the new DC pump. Nah, ini yang nanti akan dijual setelah terpisah buat kalian yang mau upgrade skimmer kalian. So, they can also buy the newer one like with the DC skimmer. Oh, yes. A fully new with DC skimmer is also available. Okay. As a full set. As a full set ya. Jadi, kalau kalian juga yang mau langsung beli yang gak mau pake upgrade-upgrade, nanti bentar lagi kita akan pasti jual yang new DC skimmer buat kalian ya. Jadi, okay. Enough talking. Let's start talking about what is the product here. Because this is the new, I believe, the game changer of the game ya. Game changer. Game changer. Ya. Karena ini menurut gue sebuah teknologi yang baru banget. Yang buat kalian tuh belum pernah, gak akan ada di product line. I don't believe anyone has created this product line that is very similar to this yet. Currently ya. Currently, no. Currently, no. Currently, no. First to do it. Okay. So, let me show you what's in the kit itself. You have a lid. Alright. It is very similar to the current reference skimmer lid except that it has two portings. So, in a box, you will find also two sets of probes. Okay. Two sets of titanium probes. You have your usual cables. Armor. And you have the PSK DC pump. Oh, still using the same PSK DC. Okay. So, jadi kalian itu yang pertama kalian dapat tutup baru. Yeay. Dapat tutup gratis guys ya. Dan tutup ini masih bisa dipakai buat cleaner yang kemarin. Jadi, kalian tinggal compot, terus plug baru ke tempatnya. Right. Then we have two probes ya. Two probes. So, this end of the probe will go to the connector. Okay. Alright. And the skimmer will be controlled by the Riftbit app. So, what is so special about this skimmer is that or the function of these two probes is once you have lid mounted like this. Or you replace the current lid that is on your AC skimmer. Or if you're buying the DC version, it comes with it. Right. You will notice that there is two sets of probes. Or two sets of titanium probes. And the shorter one that you look that is here is actually detecting the waste level. Oh, the collection. So, collection cup waste level. So, in the event you have a full cup collection. You will actually send notification to you to take action and then clean and pour away, discard the waste. And at the same time, it reduces the flow of the pump to 20%. So, that is enough to keep the pump running and to oxygenate the water. And the longer pin is the... This is what I believe. It's a very new, yeah? This is new. So, this pin here, this sensor here actually detects the wetness of the foam. Right? For foam head. So, we call it the self-leveling technology. So, it actually detects the wetness of the foam. In the event that the foam rises too much and starts to overflow, you will actually regulate the pump and bring the foam down. That's right. So, this is like... Self-leveling. Self-leveling. And actually reduces the output of the pump and reduces the foam head. So, as to prevent over running of the pump. I believe this is the first time this has been introduced to a skimmer in the market. Okay. So, let me explain a little bit as much as I can. Yeah, sure. So, like this. So, in Red Sea, you can get two probes. Okay. 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 So, the first time this is the skimmer is... This is the one that checks the cup when it's full. So, this is the cup. This is the cup. This is the cup. When it's full, what happens is that this will give you the ribbit to reduce the pump until the bottom. So, it's very very low. It's enough for you to clean the cup. Okay. So, why is it still underneath? It's not that the other one is still underneath. The other one is still underneath. It's still underneath. But it's still underneath. But it's still underneath. It's still underneath. air atau ngebuang ekses amonia ataupun sampah fish poop di air ya, kegunaannya sebenarnya adalah untuk memberikan oksigen yang lebih ke dalam akwarium jadi walaupun dia ini turun dia memberikan kita tetap oksigen yang dibutuhkan di dalam akwarium air yang kita punya, tapi membuat si collection cup ini tidak menambah penuh, nah ini first menurut gue juga salah satu pertama kalinya di introduce di dunia, bahwa saat ini nyentuh, dia tetap nyala nih dan dua ini pake titanium ya, jadi ini gak akan korosi, kalian tenang aja yang kedua, di kedua ini ini juga menurut gue yang paling keren sebenarnya fiturnya, karena itu videonya itu harus keluar yang dari Aji, karena gini, saat kita ngetel skimmer ya, di skimmer cup ya kayak gini kita setel ya kurang lebih, misalnya kayak gini nih ada cupnya disini nih nah apa yang terjadi adalah, kita tuh kan pertama kali adjust level, standart ini pun juga kalian harus adjust level duluan misalnya kita udah adjust tuh disini nih dia itu kurang lebih tuh kayak nyari tau, belajar ya kayak semacam membelajarin kondisi air ataupun dia punya wetnessnya di busanya jadi, apa yang terjadi adalah saat dia udah belajar, oh ini titik sweet spot lu nih disini nih kalau dia naik nih naik, ini dia langsung turun lagi, tapi turunnya gak abis dia turunnya begini ngikutin lagi kondisi di yang biasa lu mau gitu jadi dia tuh bisa adjust powernya tuh untuk selalu consistently gitu, kalau di bawah ya dia naik, kalau di atas dia turun gitu jadi this is a very new technology menurut gue karena itu adalah self-leveling system ya alright nah, karena ini salah satu produk baru banget menurut gue hampir gak ada di market yang bermain kayak gini jadi kalian itu kayak dipastikan sama Red Sea untuk kalau misalnya lu sampai lepas landas si skimmer masih nyala dan kalau misalnya ini dia akan selalu nge-level jadi lu tuh kayak ninggalin kalau saat lu tuang makanan atau makanan coral like food when it blows it always go back to the same current level jadi lu tuh kayak udah gak perlu takut gitu apapun yang terjadi dia akan selalu balik ke posisi semua jadi menurut gue ini adalah salah satu teknologi yang sangat bagus buat kita punya jadi kalau misalnya lu beli skimmer yang dalam harga yang cukup bagus ya cukup tinggi ini tuh bener-bener beda dari yang lain sih jadi ini it's a must buy buat gue buat kalian yang mencari skimmer ya ya, must buy must buy ya must buy ya ini is very good i think personally saying it's like very different than what we can imagine it's a managing features that you can find from a skimmer ya and semua ini sudah dikontrol like Reefbit i think before i i try to close the our conversation i think Reefbit generally becoming much more and more compact ya in the in the sense of the software like Renault with the with the have of the new correct skimmer so the Reefbit actually can control some all of Reefbit's equipment so it become an ekosistem by itself Reefbit ini kan jadi sebuah ekosistem sendiri ya jangan ada pompa apa jadi ke depannya lu tuh kalo misalnya dia tuh ada i think ada beberapa press ya dan lu bisa atur sendiri sebenernya mau maintain misalnya lu mau maintenance nih lu press maintenance tek ini bisa mati skimmernya bisa mati wave maker mati tapi lampu tuh nyala ya i think something like that right? correct you can assign the equipment to the quick action buttons and have it perform easily lah when you hit the we hit whatever button that you want lah correct ya jadi keren banget sih menurut gue kayak sesuatu yang menurut gue hampir gak pernah ada di fitur lain ya dimana lu tuh appsnya tuh easily as just installing the apps lu cuma tinggal install doang appsnya terus semuanya tuh udah langsung ada buat lu cloud system jadi lu dimanapun lu berada lu bisa selalu ngecek and always given warning if anything goes wrong dan gue liat dengan sekarang yang baru kayak ATO yang kemarin kita ngomongin mengenai ada temperaturnya juga sekarang ada return pump sekarang ada skimmer yang super smart ya i think this is like one of the super smart skimmers gua lu akan jauh lebih enak sih kedepannya dan i believe there will be more to come ya definitely there will be more products coming there will be more to come ya jadi kayak lu gak perlu ganti barang yang lain karena disini di Red Sea lu tinggal pake Red Sea dan semuanya tuh bisa lu kontrol semua di satu app tanpa harus beli merek lain buat nge-control semua produk-produk yang kalian punya i think that's pretty much sum up the whole new product that we have today that is right yeah and we are hopeful that you guys will come more often regarding our oh we will do definitely ya jadi kita tuh lagi mencoba bekerja sama dengan Red Sea lebih intense lagi sehingga mereka akan datang lebih banyak lagi dan nanti maybe we will have some seminar with some of the scientist in your place as well ya if that's possible we can advance for it jadi kita akan nanti ngobrol langsung sama scientist-nya jadi bukan lagi sama dalam tanda kutip itu kita udah ngomong sama bener-bener dokter di dalam marine biologist yang nanti akan membahas kalian kenapa sih kalian harus memilih Red Sea sebagai salah satu produk pilihan kalian jadi itu aja hari ini buat gue saya Niko Red Sea from Red Sea Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton